Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diambuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Salah satu sholat sunnah rawatib yang selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat kubliya subuh Ada banyak sekali keutamaan sholat kubliya subuh yang dapat dirasakan oleh setiap muslim yang mengamalkannya Yang pertama adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya Keutamaan ini juga terdapat dalam hadis riwayat muslim dari Aisyah Yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda Dua rokaat sunnah fajan atau kubliya subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya Kemudian yang kedua mendapat pahala yang berlimpah Setiap muslim yang senantiasa mengamalkannya Akan mendapat pahala berlimpah dari Allah SWT Kemudian yang ketiga Dapat melihat Allah SWT Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW Ketika melihat bulan purnama Beliau berkata Sungguh kalian akan melihat roh kalian Sebagaimana Kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya Apabila kalian mampu Janganlah kalian menyerah Melakukan sholat sebelum terbit matahari Dan sholat sebelum terbenam matahari Maka lakukanlah Kemudian yang keempat Diharamkan tubuhnya disentuh api neraka Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukh Daud Dan Ad-Tirmizi bersabda Semoga Allah memberi rahmat Bagi orang yang sholat 4 rokaat sebelum masar Kemudian yang kelima Dibangunkan kunian di surga Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Barang siapa sholat dalam sehari semalam 12 rokaat Akan dibangun untuknya rumah di surga Yaitu 4 rokaat sebelum luhur Dan 2 rokaat sesudahnya 2 rokaat sesudah mahrib 2 rokaat sesudah isya Dan 2 rokaat sebelum sholat subuh Hadis riwayat Ad-Tirmizi Semoga kita selalu istiqomah Dalam menjalankan sholat kobliyah subuh Sehingga kita bisa terhindar dari siksa api neraka Dan dimasukkan oleh Allah Ke surga dan ridha dari Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh